Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting SMRC menunjukkan Basuki Cahaya Purnama atau AHOK masih jadi cagup DKI terkuat. Survei juga menunjukkan bahwa mayoritas warga DKI belum menentukan pilihan. Pada survei Top of Mind dengan pertanyaan siapa yang akan dipilih sebagai gubernur seandainya pilkada dilaksanakan hari ini, Basuki Cahaya Purnama atau AHOK mendapat elektabilitas sebanyak 36,6 persen. Peralahan ini cukup jauh di atas Yusril Iza Mahendra yang dipilih 2,8 persen. Di posisi ketiga, Sandiaga Uno dengan 2,1 persen dan calon lainnya di bawah 1 persen. Di posisi keempat sampai posisi keenam, Adiaksa Daud, Tri Risma Harini dan Syafri Syamsuddin. Sementara di posisi tujuh hingga posisi kesepuluh ditempati oleh Ridwan Kamil, Abraham Lunggana, Yusuf Mansyur dan Ganjar Pranowo. Sementara pada survei Semi terbuka dengan pertanyaan yang sama, tiga nama teratas diduduki oleh AHOK, Yusril Iza Mahendra dan Tri Risma Harini. Hasil survei Semi terbuka menunjukkan elektabilitas AHOK mencapai 53,4 persen, disusul Yusril Iza Mahendra 10,4 persen dan diikuti Tri Risma Harini 5,7 persen. Di posisi keempat, Sandiaga Uno dengan 5,3 persen, diikuti Yusuf Mansur dengan 4,6 persen. Berikutnya di posisi keenam sampai posisi sepuluh berurutan ada nama Adiaksa Daud, Abraham Lunggana, Rike Diyah Pitaloka, Syafri Syamsuddin dan Jarod Saiful Hidayat. Pada survei dengan pengerucutan lima nama calon, AHOK tetap teratas dengan 54,8 persen, disusul Yusril Iza Mahendra dengan 17,7 persen, Tri Risma Harini 11,2 persen, Nahrowi Ramli 3,4 persen, dan Syafri Syamsuddin 2 persen. Terima kasih telah menonton!